Inspirasi usaha kali ini kita manfaatkan lampu bekas Tutup bagian atas dengan kertas dan kita lubangi dua untuk tempat kaca lampunya seperti ini kaca lampu ini bukan kaca bekas tapi ini kaca baru dan kita bisa beli di Elso posisi kacanya diatur biar lurus kalau dirasa sudah bagus dan lurus kemudian kita lem pakai lem A biar kuat kaki-kakinya kita lem termasuk juga bagian dalamnya kita lem kalau sudah kita lem dan dirasa sudah bagus posisi lampunya kemudian kita siapkan mesin lampunya mari kita pasang mesin lampunya kita luruskan kaki-kaki dari kaca lampunya biar nanti mudah untuk menyambung di mesin LHA nya kita sambung kakinya ke mesin satu persatu di sini ada empat kaki dari lampu kalau teman-teman kurang paham atau kurang jelas atau butuh sesuatu bisa ditanyakan lampu lampu yang kita lakukan lampu yang kita benerin ini ukurannya 18 watt biasanya dipakai untuk ruang tengah bukan untuk kamar kalau kamar itu 8 watt biasanya setelah terpasang semua sekarang kita coba nyalakan pakai aliran listrik dan ini hasilnya sekarang tutupnya kita pasang orang sering menyebut lampu ini dengan sebutan lampu rekondisi walaupun demikian lampu ini bisa tahan lama bahkan ada yang sampai dua tahun untuk ukuran sedang semisal 18 watt 22 watt 24 watt itu biasanya kita jual Rp25.000 atau teman-teman ada yang jual Rp30.000 separoh harga dari harga lampu yang baru setelah tutupnya kita pasang kemudian kita pasang geret lampunya biar nanti bisa dipasang di dok lampu kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau kirim WA saya di profil itu ada kita bersihkan fisiknya biar lebih bagus kemudian kita coba lagi untuk meyakinkan nyalanya terima kasih